Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17. Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapak, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu dapat mempermuliakan engkau. Engkau telah memberikan kuasa kepada anak atas semua manusia, sehingga anak akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Oleh sebab itu, ya Bapak, permuliakanlah aku bersamamu. Berilah aku kemuliaan yang kumiliki bersamamu sebelum dunia ini ada. Engkau telah memberikan kepadaku orang-orang dari dunia ini. Aku telah menyatakan namamu kepada mereka. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku berasal dari engkau. Aku memberikan kepada mereka firman yang engkau berikan kepadaku. Mereka menerima firmanmu. Mereka tahu bahwa aku datang dari engkau. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah memutus aku. Aku berdoa untuk mereka sekarang. Aku berdoa bukan untuk dunia ini, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka milikmu. Semua yang kumiliki adalah milikmu, dan semua milikmu adalah milikku, dan kemuliaanku terlihat pada diri mereka. Sekarang aku datang kepadamu, ya Bapak. Aku tidak tinggal lagi di dunia ini, mulai dari sekarang. Tetapi mereka masih ada di dunia ini. Bapak yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Semoga mereka menjadi satu, sama seperti engkau dan aku adalah satu. Selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan hanya satu dari mereka yang hilang, yaitu orang yang telah ditentukan untuk hilang. Dengan demikian, genaplah yang dikatakan dalam kitab suci. Sekarang aku datang kepadamu, tetapi aku mengatakan semuanya ini ketika aku masih ada di dunia ini, supaya sukacitaku menjadi penuh di dalam mereka. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka, dan dunia ini telah membenci mereka. Dunia ini membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi aku meminta supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Persiapkanlah mereka untuk melayani dalam kebenaran. Firmanmu itulah kebenaran. Engkau telah mengutus aku ke dunia ini. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dunia ini. Aku mempersiapkan diri untuk mereka, agar mereka juga mempersiapkan diri untuk melayani di dalam kebenaran. Aku berdoa bukan untuk mereka saja, tetapi juga untuk mereka yang menjadi percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Supaya semua orang yang percaya kepadaku menjadi satu. Engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Aku berdoa agar mereka juga di dalam kita. Sehingga dunia ini percaya bahwa engkau lah yang telah memutus aku. Aku telah memberitakan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Aku memberikan kemuliaan itu supaya mereka menjadi satu. Sama seperti engkau dan aku adalah satu. Aku ada di dalam mereka. Dan engkau ada di dalam aku. Sehingga mereka benar-benar menjadi satu. Maka dunia ini akan tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan mengasihi mereka. Sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapak, aku ingin agar mereka berada dimanapun aku berada. Aku ingin agar mereka melihat kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Engkau memberi kemuliaan itu kepadaku sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ini dijadikan. Ya Bapak yang adil, memang dunia ini tidak mengenal engkau. Tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya lagi. Dengan demikian, mereka menerima kasih yang sama dengan yang engkau berikan kepadaku. Dan aku akan tinggal di dalam mereka.